Halo semua, welcome to DIY Gaby. Hari ini aku akan membuat sesuatu yang berbeda dari biasanya. Kali ini aku akan membuat sebuah penutup meja alat DJ yang menggunakan lampu LED. Kok bukan barang-barang home decor sih? Soalnya ini special request dari suamiku yang hobinya main DJ. Oke, yang penasaran cara buatnya? Tonton terus videonya! Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like dan subscribe ya! Di DIY kali ini aku menggunakan 6 batang stick kayu ukuran 3x1 cm. 1 kaleng kecil cat kayu, 2,5 meter kain putih, 3 pasang engsel pintu kecil, staple gun, dan juga lakban hitam. Pertama, aku potong-potong stick kayu sesuai dengan jumlah dan ukuran yang udah aku tulis di screen video. Kalau selesai dipotong dan masih ada sisa-sisa kayu seperti ini, aku biasanya pakai kertas pasir untuk ngerapihinya. Setelah kayunya dipotong-potong, kita sekarang akan membuat rangka kayu berbentuk persegi panjang menggunakan staples gun. Biar hasilnya kokoh, jangan lupa pakaikan staples gun di depan dan belakang sisi ya! Kalau staplesnya kurang masuk, kita bisa ngerapihinya pakai palu. Nah, sekarang kita punya 2 rangka kayu ukuran 100x60 cm, dan 2 rangka kayu ukuran 100x40 cm. Next, kita potong kain putih untuk masing-masing rangka kayu yang ada. Kainnya dipotong dengan ukuran yang lebih besar dari rangka kayunya ya. Sekarang kita lanjut dengan mengecat rangka kayu. Sebenarnya lebih mudah kalau kita ngecatnya pakai piloks. Tapi biar irit, aku pakai cat kayu aja, dicampur dengan tinar. Setelah catnya kering, kita sekarang akan memasang kain putih ke rangka kayu. Caranya gampang banget dan juga cepet, karena kita hanya akan menggunakan staples gun. Kainnya dilipat ke dalam dulu ya, biar bekas potongannya nggak kelihatan dan jadi rapi. Terima kasih telah menonton! Kalau kainnya nggak terlalu tebal, pas pemasangan jangan terlalu ditarik ya, nanti gampang sobek. Dan kalau ada sisa kain seperti ini, jangan lupa untuk dipotong juga. Untuk menutupi staples pemasangan kain, kita akan menggunakan lakban hitam ukuran 1 inci. Di sini juga sebenarnya bisa aja pakai kayu, tapi karena aku pengen irit, aku pakai lakban aja. Begini tampilannya kalau sudah dipasangin engsel. Sekarang kita tinggal pasang lampunya. Aku pakai strip LED ini. Karena yang ada remote-nya ini panjangnya cuma 4 meter, jadi aku beli 2. Pemasangannya gampang banget karena udah ada double tip-nya. Udah selesai! Gimana? Gampang kan? Di sini aku bisa kontrol warnanya sesuai dengan keinginan aku karena aku pakai LED yang ada remote-nya. Dan karena aku juga pakai 2 lampu LED, jadi aku bisa pakai 1 warna atau 2 warna. Semoga suamiku suka ya! See you on the next video! Bye! Sub indo by broth3rmax